Alhamdulillah Janji adalah hutang Insya Allah itu memang benar adanya Karena janji itu sebenarnya adalah sebagian dari sumpah Jadi sumpah inilah yang harus kita lakukan senantiasa setiap saat Jika kita, apa namanya Janji kita kepada siapapun Kepada teman, kepada saudara Apalagi kepada Allah Ta'ala Itu harus kita lakukan dengan sebenar-benarnya Karena Jika kita memang berjanji atau bersumpah Istilahnya Jika kita memang belum bisa melakukan janji tersebut Susahnya Dan sebenarnya ada yang diinginkan oleh Allah Ta'ala Bahwa jika kita memang melalakan satu janji atau satu sumpah Kita diwajibkan membayar dengan puasa tiga hari Kahfaratnya dengan puasa tiga hari Makanya ini saat ini kan gini Ustadz ya Banyak sekali Sebentar lagi juga ada masalah pemilu Kan gitu ya Ada masalah pemilu Yang banyak sekali dari saudara kita Yang insya Allah bisa menjadi Apa namanya Pejabat nantinya Itu banyak sekali janji ya Kalau beliau berjanji di hadapan TV Itu jutaan pemirsa Yang melihatkan Kalau beliau itu belum bisa menepati janji Berarti dia jutaan kali tiga puasa Jadi silahkan nanti kalau saudara kita yang berjanji Dan belum bisa memenuhi Silahkan dihitung aja Rakyat Indonesia Kemudian berpuasa Kalau mengaku Kita sendiri taat ya Taat pada Allah Banyak sekali saudara kita yang duduk di atas itu kan Solat ya Tetap solat ya Makanya saya mengajak Jangan kita Mengubah janji yang kita sendiri sebenarnya Belum tentu mampu Karena janji kepada orang Itu sebenarnya bukan janji kepada orang Karena kita bersumpah pada Allah Ta'ala Yang nanti akan ditulis oleh Allah Ta'ala Rakyat atau atit Nah inilah susahnya Dan insya Allah itu Kalau janji bisa terpenuhi Ustaz ya Subhanallah Itu menjadi suatu Amal yang baik bagi kita Baik Ustaz Mengungkapkan janji Atau mengubah janji Kemudian tidak ditepati Atau mungkin ingkar atau lupa Ada dampak Dalam kesehatan kita Insya Allah tetap ada Karena bagaimanapun juga Kita melakukan kesalahan Melakukan suatu dosa Dari depan Allah Ta'ala Karena banyak sekali Seseorang berjanji kepada Yang paling gampang itu Kepada istrinya Temannya Anaknya Saudaranya Dan itu janji itu selalu manis Angin surga Atau orang-orang sekarang ya Dan itu biasanya Insya Allah Yang biasanya saya Ketahui ya Ya Ustaz ya Jadi Kalau orang berjanji Lama-kelamaan Nanti dicatat Kalau memang dia tidak bisa Apa namanya Memenuhi Janjinya tersebut Itu dicatat oleh Malaikat Atid Dan itu menjadi Suatu hal yang buruk Nah lama-kelamaan Nanti Allah menyentil Istilahnya Menyentil Karena salah satu Atau banyak dari janjinya Itu tidak terpenuhi Dengan salah satu hal Yaitu Biasanya Itu gusinya Bengkak Jadi jangan Iya Jadi bengkak Sampai ke dokter Aduh 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 Jadi kalau sakit Ke dokter kan gitu ya Itu juga berjanji lagi Sebenarnya ya Ingat Ingat bahwa kita sendiri Setiap saat itu Berjanji pada Allah Ta'ala Ya Kita sering sekali ya Ustaz ya Coba Dalam salah satu Hirmat Allah Dalam surat Al-Fatihah Iyakan Iyakan Jangan banyak berjanji Tampaknya sudah ada Telepon yang masuk Kita terima dulu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan bapak siapa Bapak Pak Anhar Teguh Bapak Teguh ya Di mana Pak Teguh Di Bliktung Alhamdulillah Jauh sekali Langsung bertanya Bapak Mau tanya gini Saya sudah lama gitu Sakit pinggang Ustaz Kiri apa kanan Apa belakang Bapak Sebelah kanan Jadi kalau sedang duduk Mau tegak itu Sakit Sakit sekali ya Boleh saya tanya langsung Bapak Teguh Boleh Boleh ya Ini saya mohon Kejujuran Bapak Teguh ya Bapak Teguh Kalau di rumah Sering jengkel Enggak dengan Anak atau Sama istri Jengkel disimpan Tidak marah keluar ya Iya iya Betul ya Pak ya Sekarang dalam kondisi sakit Tidak Bapak Teguh Sakit tidak Bapak Teguh Masih Pak Masih sakit Pak Kalau masih sakit Sekarang insya Allah Bapak Teguh Faham ya Kalau Oh sakit pinggang Sebelah kanan ini Karena menyuruh Keluarga berbuat baik Tapi Belum bisa Dengan catatan Bapak Teguh Jengkel Sama istri Atau jengkel Sama anak Bapak Teguh Berjanji untuk Tidak melakukan lagi ya Insya Allah Mau Mau ya Sekarang saya tanya Dari sebelum bertanya Sama sekarang Setelah mengerti Kalau itu kesalahan dari Jengkel sama istri Sama anak Berkurang tidak sakitnya Berkurang tidak sakitnya Ya Berkurang Alhamdulillah Subhanallah Bapak Teguh Salah satu orang Yang menikmati Mu'zizat dari Al-Quran Untuk mengakui Kesalahan Tolong diteruskan Nanti Minta ampun Kepada Allah Ta'ala Kemudian Jangan memarahi Atau jengkel Kepada istri Atau anak Insya Allah Dalam waktu Hitungan detik Pinggangnya Sembuh Bapak Teguh Bersyukur pada Allah Ta'ala Bapak Teguh Ya Ya Penting sekali Muhasabah Introspeksi diri Introspeksi diri Memang penting sekali Baik Satu lagi Sudah telpon Rupanya sudah masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa Dan dimana Pak Pak Agus Di mana Pak Agus Di Solo Oh di Solo Subhanallah Silahkan Pak Agus Selamat pagi Pak Agus Selamat pagi Pak Agus Ini istri saya Kemarin Kami sudah menikah 2 tahun Kami Masalahnya Kemarin sudah hamil Tapi Jani tak berkembang Itu sebenarnya Apa salah kami Dan apa yang harus kami Berpungan Keguguran atau Tidak berkembang Tidak berkembang Jadi kami kira Oh gitu ya Oke oke Udah berapa bulan Ini tuh Bapak Teguh Boleh kalau saya Itu 2 bulan Ambil 2 bulan Ambil 2 bulan Oke oke Itu aja Bapak Teguh Ya terima kasih Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Warahmatullahi Iya insya Allah Insya Allah Insya Allah Kalau pada waktu Sudah jadi menjadi janin Berumur kurang lebih 2 bulan Kalau janin ini tidak berkembang Saya minta maaf kepada Bapak Agus Mohon Bapak Agus dengan Ibu Itu mengkoreksi ya Evaluasi setelahnya ya Mengevaluasi untuk memahami Kalau janin yang belum bisa berkembang ini Itu dari mana Saya akan memberikan jawaban bahwa Biasanya Ini saya minta maaf sebelumnya ya Bapak Agus ya Karena ini berhubungan dengan kesalahan Bapak atau Ibu Saya mohon kejujuran Bapak Agus dengan Ibu Mudah-mudahan Ibu juga melihat acara ini ya Acara kita Siapa pada waktu setelah kelihatan jadi Istilahnya setelah kelihatan apa namanya Tidak mens ya pada waktu hamil ya Hamil Itu diantara Bapak Agus sama istri yang Maaf ya Masih ogah-ogahan punya momongan Itu aja Kalau Bapak Agus itu kepingin sekali Nah ini biasanya maaf ya Ibu Atau kalau Ibu kepingin sekali Biasanya Bapak Agus Kalau saya melihat Ini mudah-mudahan Bapak Agus itu Memahami sehingga Keinginan mendapatkan momongan itu harus direspon Oleh Ibu sehingga Allah itu tidak Menjadikan Ini menjadi mati atau tidak berkembang Jadi hanya itu saja Nanti kalau bisa pada waktu sel telur mata Silahkan kumpul suami istri yang baik Berdoa yang baik Mohon agar bisa menjadi amanah ya Anak Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa Bapak Agus sama Ibu ya Bapak Agus ya Amin Amin Amin